Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa biqauli yahtatil muhtadun A'udhu billahi minasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhalladzina amanu Ida tumtum ilas sholati fasilu wujuhakum Wa aidiakum ilal marafiq wa msaubirusikum Wa arjulakum ilal qa'bain Al-ayah sadaqallahul adzim Para pemirsa TV Al-Hikmah Yang dirahmati Allah Yang dikasih Allah subhanahu wa ta'ala Di kesempatan perjumpaan kali ini Mari kita bersama-sama Menyimak dan mengkaji Tentang masalah wudhu Ini sangat penting Karena kaitannya dengan Toharoh Yang pernah saya sampaikan Pada perjumpaan yang lalu Salah satu diantara upaya Untuk membersihkan diri Yang secara lahiriyah Itu adalah Dengan menggunakan Berwudhu Dengan mengambil air berwudhu Sehingga dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala Menganjurkan kepada kita semuanya Idha kum tum ilat sholah Apabila kamu semuanya Hendak melakukan sholat Balsilu wujuhakum Maka basuhlah Wajah-wajah kamu semuanya Rentetan ayat itu Kemudian disimpulkanlah Bahwasannya ayat itu Adalah mengajarkan Tentang berwudhu Mengajarkan Tentang Cara Cara Bertaharoh Yang melalui wudhu Dari ayat itu Sebetulnya Kalau kita Kaji Kalau kita Telisih Ternyata sebetulnya Ajaran wudhu itu sangat simpel Sangat singkat sekali Maka Para ulama Kemudian Diputuskan Ada pengertian Hukum wudhu Yang disitu Yang disitu itu ada Wajibnya wudhu Dan ada sunahnya wudhu Ulama Fekih Mengajarkan kepada kita semuanya Tentang Wajibnya wudhu Wajibnya wudhu Kalau dikita kaji Dalam Fekih-fekih Shafi'iyah khususnya ini Wajibnya wudhu Disitu ada 6 Tapi kalau kita kembali Dasar pokoknya Wudhu itu Kalau berdasarkan Al-Quran Ayat tadi Itu hanya 4 Hanya 4 Dasarnya Yang pertama adalah Wujuhakum Falsilo Wujuhakum Jadi Basuhlah wajah kamu Ini artinya Urutan yang pertama Yang diajarkan oleh Allah Wudhu itu adalah Langsung Membasuh Muka Kemudian Yang kedua adalah Membasuh Kedua Tangan Sampailah Marofik Sampai ke siku-siku Ketiga Mengusap Ru'usikum Kepala kamu semuanya Dan yang keempat Adalah Falsilo Warjulakum Milal Ka'bein Yaitu Membasuh Kedua kaki Sampai ke Mata kaki Ini pokok Dari Hal-hal Yang harus Dibasuh Dalam Melaksanakan Wudhu Maka Kemudian Dikembangkan Kemudian Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Itu Fungsinya adalah Menjelaskan Menjabarkan Apa yang ada Di dalam Al-Quran itu Maka Ada Sunah-sunahnya Tidak hanya Empat itu saja Maka kemudian Fakih Menjelaskan Ada Sunahnya Wudhu Nah Dan yang terpenting lagi Di dalam Ilmu Fakih Kalau kita Tarik ke ayat itu Hanya empat Tetapi Oleh ulama Fakih Ada Enam Yang namanya Wajibnya Wudhu Yaitu yang pertama Niat Jadi Segala Sesuatu itu Memang Harus Dimulai Dengan Niat Segala sesuatu Termasuk Wudhu itu sendiri Jadi Harus Dimulai Dengan Niat Dan yang Terakhir Pasti Disitu Ada Wajibnya Perbuatan Tertib Karena Berkenaan dengan Urutan-urutan Ini jadi Tertib Itu merupakan Bagian Yang Wajib Dalam Pelaksanaan Wudhu Maka Tidak Bisa Kemudian Dibalik Membasuh Kaki Dulu Atau Membasuh Tangan Dulu Yang Paling Belakang Membasuh Muka Gak Gak Bisa Seperti Itu Jadi Al-Quran Telah Mengurutkan Urutan-urutan Yang Harus Dilalui Dalam Melaksanakan Wudhu Jadi Wudhu itu sendiri Adalah Sebetulnya Mengusap Atau Membasuh Bagian-bagian Badan Yang Tertentu Yang Diajarkan Oleh Allah Dan Rasulnya Dengan Menggunakan Air Itu Wudhu Akan Beda lagi Kalau nanti Mengbasuh Atau Mengusap Bagian-bagian Anggota Badan Tertentu Dengan Debu Itu Namanya Tayamum Ini berarti Wudhu Adalah Menggunakan Air Oleh Karena itu Wudhu Itu Sendiri Apa Hukumnya Kaitannya Dengan Bersuci Maka Dalam hal ini Saya Sampaikan Bahwasannya Kalau kita Melihat Kenyataan Yang kita Alami Jadi Wudhu Itu Bisa Berhukum Wajib Bisa Menjadi Sunnah Bisa Menjadi Mubah Jadi Wudhu Itu Bisa Hukumnya Wajib Bisa Hukumnya Sunnah Bisa Hukumnya Mubah Contoh Wudhu Yang Hukumnya Wajib Adalah Orang Yang Hendak Melakukan Solat Sedangkan Dirinya Memiliki Hadas Kecil Jadi Dirinya Telah Memiliki Hadas Kecil Maka Melaksanakan Wudhu Ini adalah Wajib Hukumnya Ini Wajib Yang pertama Kemudian Yang kedua Hukumnya Wudhu Bisa Menjadi Sunnah Yaitu Wudhu Yang Mengiringi Pada Pelaksanaan Mandi Jinabat Disitu Rasulullah S.A.W. Mengajarkan Sebelum Mengalirkan Semua air Keseluruh tubuh Mengalirkan air Keseluruh tubuh Maka Mulailah Dengan Berwudhu Maka Wudhu Disini Hukumnya Adalah Menjadi Sunnah Nah Sunnah Sunnah Itu Kalau Dalam Fekih Kalau Dilaksanakan Mendapatkan Pahala Kalau Tidak Dilaksanakan Ya Tidak Ada Masalah Maka Misalkan Kita Mau Mandi Jinabat Kemudian Tidak Berwudhu Terlebih Dahulu Langsung Mengalirkan Air Keseluruh Tubuh Tidak Masalah Juga Tidak Apa-apa Yang penting Adalah Niat Yang penting Adalah Niat Jadi Niat Ini Pasti Menjadi Urutan Yang pertama Dalam Melakukan Segala Sesuatu Maka Ulama Ulama Fekih Akan Selalu Menekankan Nomor Satu Urutan Melakukan Sebuah Tindakan Apalagi Berkaitan Dengan Ibadah Adalah Niat Niat Inilah Yang Bisa Membedakan Perbuatan Kita Apakah Itu Akan Bisa Bernilai Ibadah Atau Bukan Beribadah Jadi Niat Itu Adalah Yang Menyertai Pada Perbuatan Kita Dan Yang Ketiga Hukum Wudhu Itu Adalah Mubah Hukum Wudhu Menjadi Mubah Contohnya Kita Masih Dalam Kondisi Suci Artian Kita Tidak Memiliki Hadas Kecil Tetapi Kemudian Kita Ingin Berwudhu Kembali Maka Wudhunya Itu Menjadi Mubah Jadi Wudhunya Itu Fungsinya Sudah Tidak Lagi Menghilangkan Adas Maka Nilainya Wudhu Itu Menjadi Mubah Nah Ini Yang Perlu Kita Pahami Bersama Jadi Kenyataan Kenyataan Yang terjadi Bahkan Kita Juga Melakukan Hal Itu Maka Kesimpulannya Hukum Wudhu Itu Adalah Ada Tiga Macam Yaitu Wajib Atau Ferdhu Yang Kemudian Sunah Dan Yang ketiga Adalah Mubah Oleh Karena Itu Agar Diri Kita Ini Menjadi Orang Yang Selalu Dalam Kondisi Bersih Orang Yang Selalu Menjaga Dari Hadas Yang Kecil Maka Mulazamkanlah Atau Biasakanlah Diri Kita Ini Dalam Kondisi Suci Dalam Kondisi Menjaga Wudhu Karena Orang Yang Selalu Menjaga Wudhunya Maka Akan Dijaga Oleh Malaikat Sehingga Dijamin Akan Keselamatannya Oleh karena Itu kami Mengajak Para Pemeriksa TV Al-Hikmah Mari Kita Berusaha Melatih Diri Kita Ini Untuk Mulazamah Di Dalam Berwudhu Menjaga Wudhu Sehingga Diri Kita Sesatu Dalam Kondisi Suci Insyaallah Allah Akan Menjaga Kita Dimanapun Kita Berada Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Kemudahan Dan Keringanan Keringanan Kepada Kita Untuk Selalu Menjaga Wudhu Kita Amin Ya Rabbil Alamin Barakallah Lewalkum Fil Quran Adim Wa Naf'ani Wa Iyakum Minal Ayat Wa Dikrakim Afu Minggum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh